Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jadi kami disini akan mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat umum yang berpandang tentang epistemologi dengan dosen pengampu Dr. Ali Hassan Ciswanto Perkenalkan, nama saya Silvia Neisila Putri Nama saya Rida Yulia Gustin Saya Rida Yulia Nama saya Rida Yulia Nama saya Erina Neymaraputri Jadi saya akan menjelaskan tentang epistemologi Epistemologi adalah caton filsafat yang membahas tentang teori, asal mula, sifat, luang lingkup, karakter, serta jenis pertama Baik, disini saya akan membahas tentang epistemologi dalam Islam Permasalahan epistemologi dalam filsafat Islam tidak dibahas secara tersendiri Akan tetapi, begitu banyak persoalan epistemologi dikaji secara meruas Dalam pokok-pokok pembahasan filsafat Islam Misalnya Dalam pokok kajian tentang jiwa Begitu pula Hal-hal yang berkaitan dengan epistemologi banyak dikaji dalam pembahasan tentang akal, objek akal, akal teoritis, dan praktis Wujud pikiran, dan tolak ukur kebenaran dan kekelihatan suatu proposisi Dalam perkembangan filsafat Islam Epistemologi menjadi suatu bidang disiplin ilmu yang mengkaji sejauh mana Pengetahuan dan makrifat manusia sesuai dengan hakikat, objek luar, dan realitas eksternal Dalam perspektif epistemologi Islam Tidak dikenal adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non-agama atau umum Ilmu adalah ilmu Ia berasal dari sumber yang sama Kemudian berkembang sesuai dengan wilayah objeknya masing-masing Baik menyangkut objek material maupun objek forma Ia terus bersentuhan dengan fenomena alam, manusia, dan apapun yang berada di luar betulanya Melalui persentuhan itulah ilmu pengetahuan terus berkembang memasuki ruang sejarah dari waktu ke waktu Jadi saya akan menjelaskan tentang epistemologi teori kebenaran Epistemologi teori kebenaran menjadi salah satu aspek penting dalam menjelaskan suatu ilmu pengetahuan Yang dimana memiliki tiga macam teori Di antaranya yaitu Yang pertama, teori koherensi Pertanyaan dianggap benar jika jawabannya bersifat konsisten Yang kedua, ada teori korespondensi Pertanyaan dianggap benar apabila objeknya berhubungan dengan fakta Yang ketiga, ada teori pragmatis Pernyataan dianggap benar bila memiliki kegunaan yang praktis dalam kehidupan manusia Di sini saya akan menjelaskan tentang skeptisisme Skeptisisme adalah Meragukan kelayakan dari suatu ilmu pengetahuan Jadi pengetahuan tersebut diragukan lagi Karena apa? Karena para pemikir skeptisisme menduga Bahwa pengetahuan itu hanya sebagai doktrin Sebagai dogma Untuk mempengaruhi seseorang Di sini ada salah satu pernyataan dari kaum sofis Yang mana dinyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang universal Sifat dari kebenaran itu tidak objektifitas lagi Karena sudah tercampuri oleh manusia Yang mana dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sudah tidak original lagi Tidak asli lagi Karena sudah tercampur Sudah terpengaruhi oleh persepsi-persepsi manusia Yang menjadikan ilmu pengetahuan itu sudah tidak asli lagi Itu pengertian dari skeptisisme Selanjutnya saya akan membahas tentang common scene Common scene adalah pengetahuan sederhana Yang diketahui oleh kebanyakan orang Jadi common scene itu adalah cara berpikir kebanyakan orang Atau biasa disebut dengan logika umum Jadi common scene itu merupakan cara berpikir kita sehari-hari Pengetahuan yang kita dapatkan dalam lingkungan kita Dalam apapun yang kita tempati Jadi contohnya seperti ini Ketika saya lapar maka saya akan makan Itu adalah pengetahuan sederhana atau biasa disebut dengan common scene Atau baterai saya sudah habis maka saya akan mengecasnya Itu disebut dengan ilmu pengetahuan sederhana atau disebut dengan common scene Cabang dari epistemologi Ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana pengetahuan dan keyakinan dibentuk Dipertahankan dan diperoleh dalam konteks sosial Ini berfokus pada bagaimana individu dan kelompok sosial mengembangkan pemahaman tentang dunia Bagaimana pengetahuan itu disebarkan Dan bagaimana faktor sosial seperti budaya, kekuasaan, dan interaksi sosial Memengaruhi proses-proses ini Dalam epistemologi sosial Pertanyaan-pertanyaan tentang otoritas pengetahuan Konstruksi sosial dari realitas dan peran sosial dalam pembentukan pengetahuan menjadi perhatian utama Saya akan menjelaskan tentang epistemologi logika Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa epistemologi Merupakan cabang filsafat yang membahas tentang teori, asal mula, sifat, ruang lingkup, karakter, serta jenis pengetahuan Sedangkan logika adalah ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur Jadi epistemologi logika adalah suatu cara agar mendapatkan pengetahuan Dengan menggunakan akal pikiran yang lurus, tepat, dan teratur untuk menggali ilmu Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih